DPP LDI menemui wakil ketua DPR Aziz Sam Sudin. Dalam pertemuan itu, LDI memaparkan pentingnya energi terbarukan. Sekaligus mengundang Aziz Sam Sudin dalam acara loka karya mengenai kendaraan listrik. Dalam silaturahim tersebut, ketua DPP LDI Prasetyo Sunaryo mengatakan pertemuan tersebut adalah bentuk tanggung jawab komunikasi masyarakat antara DPR dan ORMAS. Sebab DPR memiliki otoritas, sementara ORMAS dengan kapasitasnya menghimpun masalah yang sehari-hari dihadapi masyarakat. Selain membicarakan kesiapan Indonesia dalam menerapkan kebijakan kendaraan listrik, dalam pertemuan itu DPP LDI meminta RUU Penghapusan Kekerasan Seksual atau PKS diganti judulnya menjadi RUU Penghapusan Kejahatan Seksual. Hal yang tidak bersifat kekerasan nantinya dapat ditafsirkan bukan sebuah pelanggaran. Dengan begitu, perzinahan dan kemaksiatan bisa merebak karena alasannya bukan kekerasan. Pertemuan tersebut dihadiri oleh jajaran pengurus DPP LDI dan anggota DPR dari fraksi Golkar yang juga warga LDI Endang Maria Astuti. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.